Hi guys, welcome to my channel It's me, Ziva Video kali ini adalah tentang Korean makeup look Keep some watching Jadi pertama aku mau pake primer dulu Di bagian t-zone aku Terus di bagian chin aku juga Pokoknya di bagian yang suka berminyak Aku juga nge-primer eyelid aku Jadi biar eyeshadownya itu Tahan lebih lama Aku lanjut ke foundation Jadi foundationnya itu Aku ales dulu di muka aku Nanti baru aku blend Pake sponge Aku pake sponge dari Real Technique Spongenya itu aku basahin dulu Jadi itu damp sponge Jadi aku itu lebih suka pake sponge Daripada pake brush Soalnya hasilnya itu lebih Kelihatan flawless Dan aku lebih suka Kalo nge-blend foundation itu Di tap-tap gitu Gak digosok Soalnya kalo digosok Dia bakal kayak patchy gitu Aku lebih suka di tap-tap Selanjutnya aku lanjut ke concealer Aku bakal conceal di bawah mata aku Terus aku juga conceal eyelid aku Dan aku bakal conceal alis aku juga Soalnya kalo Korean makeup look itu Alisnya itu dia lurus Sedangkan alis aku kayak wing gitu Jadi aku bakal conceal alis aku Biar jadi lebih kecil Sama lurus Dan ternyata setelah aku blend itu Alisnya masih keliatan gitu Soalnya alis aku itu cukup banyak Jadi pake concealer aja Gak bisa terlalu menutupi alis aku Terus aku bakal pake blush Jadi ini tuh blush cair gitu Bisa juga buat lip tint Jadi kalo Korean makeup look itu Yang aku liat Dia kayak blushnya itu Sampai di bawah mata gitu Sama blushnya itu lebih keliatan Daripada makeup biasa Terus aku bakal back Pake punch BB powder Dan sambil nunggu keset Aku mau lanjut ke alis Jadi aku bikin alisnya itu Kayak lurus aja Soalnya kalo di Korean makeup look itu Dia alisnya itu lurus Dan kayak lebih natural gitu Gak tebal Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Dan aku bakal conceal lagi alis aku Buat ngerapiinnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Aku lanjut ke mata Dan Korean makeup look itu Matanya setau aku Dia soft gitu Warnanya Terus aku bakal bikin Kayak eyeliner gitu Tapi aku pakai buat Alis tadi itu Soalnya warnanya itu Biar Lebih soft Dan aku bikinnya itu Ke bawah gitu Bukan kayak Uwing ke atas gitu Terus aku pakai eyeshadow yang shimmery Buat di inner corner aku Buat di inner corner aku Terus aku terusin ke waterline aku Tapi cuma 3 per 4 waterline aku itu Terus aku lanjut ke highlighter Terus aku bakal shading hidung aku Terus aku bakal shading hidung aku Aku bakal pakai maskaranya di belakang kamera Terus aku pakai lip tint Jadi sebelumnya aku udah tambahin lip balm dulu Jadi di bagian tengah itu aku kasih lebih banyak lip tintnya Biar ada sedikit gradient warnanya Terus aku pakai highlighter Biar lebih jelas gradient warnanya Kalian bisa lihat cara bikin setting spray ini Di video aku yang sebelum-sebelumnya Ini final looknya Aku harap kalian suka Dan thank you so much for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe See you in my next video Bye bye